Halo Brother, ketemu lagi nih sama gue Fadli, dan kali ini kita akan membahas sebuah motor bebek yang sempat menjadi idola di tahun 90-an. Sebelum masuk videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng ya. Sebelumnya, Brother pasti sudah tahu dong kalau harga motor-motor 2TOK saat ini memang sedang melejit lagi. Soalnya, para penggemarnya yang makin banyak, sementara unit dan spare part-nya terbatas karena sudah gak diproduksi lagi. Nah, motor yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Honda Nova Dash RS. Honda Nova Dash RS adalah motor bebek ayam jago 2TOK yang jadi idola di era 90-an. Salah satu penyebab harga Honda Nova Dash RS sendiri bisa tinggi adalah karena statusnya yang CBU alias impor utuh dari Thailand. Banyak bikers generasi 90-an yang mengidolakan motor-motor seperti Honda Nova Dash RS dari arena balap. Karena pada era kejayaan balap Underbound 2TOK, motor bebek seperti Honda Nova Dash RS, Yamaha 125Z, dan Kagi Fastella punya aura yang spesial. Karena motor-motor impor tersebut punya tampilan dan juga teknologi yang gak ditemukan di motor bebek 2TOK produksi lokal, kayak misalnya F1ZR atau Suzuki Satria S120. Bicara soal harga, Brother pasti penasaran nih, berapa harga Nova Dash RS bekas saat ini. Di tahun 2020 lalu, Ahmad Arief alias Arief King Priok, pedagang motor spesialis RX King berhasil menjual Honda Nova Dash RS dengan harga 135 juta rupiah. Nah, dari pantauan kami, di website jual beli motor online, Honda Nova Dash RS yang dijual hanya ada 2 unit. Satu unit berada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sementara satu lagi berada di Soekarami, Palembang, Kota, Sumatera Selatan. Menurut yang di Kebun Jeruk, harganya itu dibanderol Rp88.850.000, sedangkan yang bikin galeng-galeng kepala adalah yang berada di Soekarami, Palembang. Harganya dibanderol Rp200 juta rupiah. Kokil ya, bro. Gimana, Brother punya koleksi motor 2TOK yang sekarang harganya fantastis gak nih? Coba komen di kolom komentar. Mungkin segitu aja video kali ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu di video ini, jangan lupa! Terima kasih.